Oh iya semuanya kembali lagi di channel etawijaya jadi di video kali ini kita itu mau bikin podcast nah podcastnya itu membicarakan terkait ada berita lagi viral yaitu apotekar yang memberikan vitamin B6 kadaluarsa di puskesmas di daerah Jakarta nah hari ini kita sudah keada kedatangan tiga orang gestar ya kan ya boleh disapa dulu kakaknya Hai ya jadi ini ada tiga orang tiga orang ini apotekar semua jadi ceritanya mereka ini sejawat saya ya kan kita dulu seangkatan di UNER nah yang pertama ada Vina Halo Vina ini kerja dimana Vina boleh dikenalin dulu di rumah sakit sebuah rumah rumah sakit di Surabaya Oke sebagai apotekar rawat jalan yang kedua ada Fahmi Fahmi ini kenalin dulu Mas ya Halo saya Fahmi masih belum kerja mahasiswa S2 di magister farmasi klinik Universitas Erlangga Surabaya ini terus yang ketiga ada Ananta ya kenalan dulu Mas Ananta dan S2 Stanford University di mana itu itu tadi ini apotekar semua dulu kita temen waktu di temen ya kita temen ya kan ya kita temen waktu di kuliah ya jadi jadi buat teman-teman yang belum tahu nanti saya kasih screenshotnya ya tentang beritanya jadi beritanya itu ada ibu-ibu inisialnya n ibu-ibu dia itu ibu-ibu kan ibu-ibu nah terus nah dia itu secara tidak sadar sudah mengkonsumsi 38 tablet vitamin B6 yang kadaluarsa jadi ceritanya ibu ini itu seorang pasien di puskesmas di Jakarta nah dia itu udah kontrol beberapa kali dan dia tidak sadar dia itu sudah minum vitamin B6 yang sudah ED sehingga dia itu mengeluhkan ada pusing mual muntah sama nyeri nah ibu ini ketika berobat dapat empat obat yaitu ada vitamin B komplek vitamin B6 B12 sama asam folat dan yang ED itu yang B6 ini aja di bagian kemasan stripnya itu di keterangan keduanya itu ada kayak spidol gitu di stabilo gitu nah jadi ED nya itu enggak kelihatan nah menurut teman-teman nih gimana Apakah mungkin seorang apotekar di puskesmas itu bisa ngasih obat ED ke pasiennya apa ya kalau secara kalau kita disumpahkan harusnya enggak boleh gitu kan ya terus juga kayaknya itu enggak mungkin aja ya banyak-beragukan sih kalau misalnya apotekannya se-serabok-serabok sampai 38 juta Setega sebentar ya ya ke sadari itu salah sesadari itu enggak ada soalnya bisanya kan dibisah ya kalau obat yang ED kan dibisa penyimpanannya sekarang juga zamannya setiap fokus kan punya kontrol kualitas kreditasi Oh ya ya monef mungkin gitu seharusnya sih kalau apalagi nggak mungkin sih kalau fahmi-fahmi pandangan intinya kalau misalnya dilihat bisa jadi apa tekniknya juga letak salah kenapa letak salahnya soalnya mungkin ada faktor keteredoran tidak ada cek atau double cek yang dilakukan oleh potaker sehingga 38 tablet asam folat yang ada luar vitamin asam folat vitamin benap 38 tablet itu lolos dengan gampangnya namun menurut saya itu kalau misalnya sampai 38 tablet itu lepas itu ada hal yang menjanggal gitu ya kayak nggak mungkin gitu soalnya kalau saya dilihat dari sudut pandang yang lain soalnya itu kan puskesmas gitu dan tidak hanya satu pasien yang dilayani harusnya banyak pasien yang juga terkena dampak dari tablet B6 yang kadang luar biasa itu namun kenapa yang hanya di blokap beritanya hanya satu orang itu soalnya sudut pandang dari yang lain sebetulnya banyak sih praktek indah ini poskesmas ya bukan aposkesmas ya udah itu itu saja nanti anak-anak bisa jawab apa ya ya mungkin kalau jadi sisi hukum semua pasti mengarah ke apotekernya karena secara hukum memang tanggung jawabnya jadi dia tapi secara fungsional ataupun moralnya mungkin bisa jadi yang melakukan sendiri tukar bukan apotekernya karena saya juga kurang tahu setelahnya kondisi sebenarnya jadi kejadian itu gimana saya kan nggak ngapain juga ya melakukan penyedikan segala hal itu ya urusan lah biarlah cuma kalau kalau saya lihat dari kalau dia saya lihat dari respon respon di media sosial sih memang semuanya langsung secara sarkas kan menyalahkan apotekernya ya memang secara sisi hukum ataupun legal memang ya kita yang salah karena penanggung jawabnya secara tidak tertulis kan memang kita memang apotekernya gunanya tapi kalau memang ini nanti dibawa karena hukum seharusnya secara penyedikan bisa terbukti sebenarnya kenapa kita bisa 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 dianalisa bisa diinvestigasi kenapa itu obat ini bisa sampai lepas siapa yang memberikan terus bagaimana sistem kualiti kontrolnya kalau dijelaskan Pina tadi memang sebenarnya benar kalau memang dijalankan secara benar-benar mustahil lah itu dikasih terus kalau mau dari sisi mungkin mencari keuntungan atau gimana atau cari gampang pun secara nilai bp6-b6 itu barang yang sangat tidak tidak bernilai lah tidak bernilai secara goreng dari segi karena kalau memang dalam tanda putih dari sisi pengetahuan yang memang 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 secara secara umum enggak boleh lho patik dedikasi cuma dari secara sisi pengetahuan ini sangat remeh ini barang yang remeh efeknya juga remeh nilai-nilai nilainya pun juga remeh sebenarnya kalau mau di mau di mau di mau di mau di dis ributin tuh ya hari ya agak nggak penting juga walaupun secara secara veli memang memang salah itu memang hal yang salah nggak bisa dibenerin jadi menurutku ya nggak usah nggak usah waw banget lah lebih parah vaksin palsu lebih parah yang PCC yang PCC lebih parah yang kasus bubifakain untuk orang cesar isinya tranexamad langsung mati itu ternaxamad di injeksi spinal itu kan pasti masuk nggak tahu lah gimana ya itu kan lebih-lebih halal yang kesalahan yang dalam tanda putih resikonya sangat-sangat lebih severe sangat-sangat merugikan jadi kalau menurut saya kasus ini tuh secara resiko ya biaya jadi nggak usah responnya biasa aja oke terus menurut teman-teman nih Apakah mungkin kalau misalnya kita konsumsi obat ED itu beneran nggak bisa nyebabin kayak ya tadi pusing mual soalnya kalau pengalaman pribadi jujur saya itu pernah minum obat ED tapi enggak sampai 38 tablet cuman satu waktu itu dan vitamin A tapi enggak kenapa-kenapa kan emang kalau dari teori kan dulu kita diajarin ED itu kan pokoknya tanggal dimana pabrik itu menjamin bahwa sampai tanggal itu obatnya itu efektivitasnya masih bagus kualitasnya masih oke nah di luar tanggal itu pabriknya nggak jamin kan paling resikonya itu paling kadarnya turun atau gimana kan padahal kalau vitamin kan dia kan cuman penunjang aja untuk tubuh bukan untuk preventif eh bukan untuk kuratif menurut teman-teman gimana Apakah memang bener kalau kita minum vitamin ED itu bisa nyebabin sampai kayak tadi itu siapa dulu nih siapa dulu final lagi gue dulu udah aku sih nyari jawaban nyontek kalau misalnya vitamin ya bener Anitta sih ya itu buat menunjang karena dia tuh minor kok gitu bukan kecuali untuk case-case tertentu yang emang defisiensi vitamin kalau misalnya nggak dapet vitamin itu ya terjadi suatu patrofisiologi kayak gitu fisiologinya berubah kok vitamin vitamin enggak sih jadi aku kalau dari kasus ini ya masih nggak bisa nggak bisa jelas antara emang itu efek dari vitamin ED nya atau fisiologi dari ibunya atau emang reaksi dari apa namanya individu karena tiap tiap orang memang walaupun maupun itu obat ED maupun itu itu obat yang belum ED yang berkualitas pun itu efeknya emang berbeda-beda kayak gitu jadi ya kayak masih masih emang belum jelas dan kalau dari berita-berita kan juga masih dari iya simpang siur Fahmi 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 tak tahu ya cuman saya berpikiran seperti ini apa ya kalau vitamin itu kan istilahnya secara farmakodinamik itu tidak jelas gitu secara farmakodinamik itu tidak jelas farmakodinamik itu istilahnya bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh seperti itu beda dengan halnya zat aktif seperti obat-obat lainnya kayak palestamol dan teman-temannya kayak gitu beda dengan vitamin yang istilahnya malah diklaimkan waktu pasiennya itu kan kan hanya menderita mual dan mual-mual saja kan kayak gitu ya yang apa yang notabene meskipun anda melakukan apa jajan-jajan atau makan minuman sembarangan ya pasti jatuhnya juga mual-mual kayak gitu ya nggak minum apa-apa juga mual-mual karena dia ambil apa ya reaksi setiap orang mungkin berbeda-beda mungkin pasien ini baru menelan 38 tablet baru merasakan mual tapi menurut saya aneh kayak gitu ya menurut saya aneh baru 38 tablet mual kayak gitu soalnya mungkin mungkin perlu saya kaji dulu ya mungkin jurnalnya mungkin ada ada orang yang sudah meneliti efek samping dari vitamin B6 yang baru merasakan efek samping yang mual itu pada saat menelan 38 tablet misalnya ada ya kalau misalnya tidak ada mungkin ini jadi jurnal terbaru saja keren kayak gitu oke Ananta mungkin mau menyampaikan pendapat seperti yang saya sampaikan tadi secara secara kesitu itu ini tuh remeh obatnya remeh temeh-temeh iya jadi efek-efek yang ditimbulkan pun remeh secara value tetap nggak boleh seandainya mungkinpun dia yang tidak mual muta dan obatnya mengatakanlah obat lain lah setamu atau apa yang ternyata dikasih sudah ED dan ternyata orang yang minum pun tidak tidak menimbulkan efek apapun secara value tetap salah jadi ini tinggal nggak merubah value nya tapi secara resiko dan minum pengetahuan kesini remeh maksudnya gimana secara tadi kan dijawab obat ED itu berpengaruh atau tergantung obatnya misalkan obat-obat yang resikonya tinggi obat antibiotik jantung begitu kan itu kan sendiri kan yaitu tadi menjamin efektivitas dan sebagainya pada tanggal tersebut lebih dari itu bisa saja masih efektif bisa saja memang benar-benar tindak efektif jadi kita juga nggak pernah tahu misalkan ada obat katakan obat pusing lah obat pusing ED nya dua tahun tapi setelah tiga tahun masih saya minum dan masih berfungsi it's ok tapi dan memang bisa dan bisa terjadi karena kan ED itu hanya level yang tercantum berdasarkan hasil penelitian kan dan dengan hasil-hasil perizinan di bepong gitu aja tapi secara efektivitas mungkin saja masih bisa berapa efektif tapi tadi tapi tidak dijamin gitu kalau obat-obat sendiri tadi ditanyain Anita waktu ED itu bisa menimbulkan efek kayak gitu tergantung obat itu secara umum bukan pernah terjadi penurunan kader kalau kader turun bisa jadi obatnya enggak efektif bisa jadi dia berubah jadi sesuatu yang lain yang sifatnya beracun kita kan juga nggak pernah tahu makanya untuk kasus B6 ini seharusnya sih walaupun ED ya nothing happen harusnya yang bilang tadi ini remeh kemudian yang terakhir nih teman-teman menurut teman-teman bagaimana caranya agar kejadian ini itu enggak terulang lagi misal di tempat praktek misalnya lain lagi nonton ini viewer-viewer ini misal mereka lagi kerja di apotek atau dimana gimana sih caranya biar enggak sampai kejadian ini terulang lagi misalnya pakai double check atau gimana menurut teman-teman kayak gimana final lagi final lagi yang pertama Oke buat-buat sejauh kita berarti ya kalau sejauh kita ya itu pasti sih Anita ke pasti ada teori first in first out yaitu kita kelola ya pokoknya manajerial obat-obatnya siang harus diatur nggak cuman tugas apotekernya tapi juga asisten kita karena akan jumlah asisten lebih banyak sih daripada kita kadang kita akan juga karena kita satu asistennya banyak biasanya lolosnya disitu sih pasti kalau misalnya baru ada laporan ini terlihat gini yang ternyata edinya gini atau salah dosis atau apa baru kita akan yang tahu terus itu banyak kita sebagai apotekernya sih ngatur itunya sih gimana caranya ngendalikan asisten kita-kita sendiri memang kita kan lidernya ya apa ngendalikan melolak obatnya sih ya jangan sampai lah ya walaupun benar sih emang vitamin itu kan kayak minor begitu remeh tapi disini kita bisa belajar kok sebagai masyarakat kita ya emang harus apa waspada lebih aware kan sekarang lebih aware itu dari masyarakat lebih aware harus tahu obatnya itu apa bener tahu obatnya ini dosenya bener nggak nanti efek samping mungkin timbul apa mungkin kan kok dari Ski Apotekernya kita kan nggak nggak seberapa bilang kan ya karena mungkin menakuti tapi kalau gini pasti biasanya pasiennya lebih aware kayak gitu ya apotekernya kayak gitu sih mungkin pasien-pasien juga lebih ngecek ya obatnya misal baru beli obat dicek edinya kapan kemasannya masih bagus enggak kebuka enggak seperti itu kalau dari Fahmi ya kalau saya biar tidak terulang lagi pokoknya dari sisi pasiennya harus cerdas dari apotekernya juga harus cerdas kayak gitu dari apa apa dari dari konsumennya kan ya harus bisa ngecek itu lah pada saat membeli sesuatu itu dia harus dilihat kondisi barangnya ya kayak nyanya Vina tadi lihat edinya juga itu yang krusial untuk yang apotekernya itu harus melakukan cek kalau bisa ya double cek atau triple cek atau empat kali cek lah kayak gitu soalnya di apotek kan nggak mungkin satu orang lah ya mungkin kalau satu orang rasa tanggung jawabnya perlu dibangun kayak gitu pun kalau misalnya lebih dari satu orang terutama puskesmas pasti ada TTK nya juga itu pasti harus dilakukan cek juga ya tledor itu pasti ada apalagi ada jumlah pasiennya yang banyak itu pasti ada rasa rasa jenuh yang yang muncul gak gitu lah pasti ada pasti ada yang lolos yang seperti itu maka dari itu yang namanya manusia tidak saat luput dari Salwena anjir jadinya ya itu harus cerdas dari pasiennya juga yang cerdas sama apotekernya juga jangan terlalu mengandalkan pada satu orang saja istilahnya kayak gitu Yes terakhir penutup makanya saya bilang remeh itu bukan berarti gimana cuma mau menyampaikan bahwa respon kita itu biasa aja nggak usah terlalu menyalahkan apa-apa dan siapa yang penting kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini bukan berarti remeh itu remeh-remeh bisa dibenarkan kan enggak tetap salah kalau cara enak supaya enggak terulang paling gampang ya dicek aja sebelum dikasih itu yang paling paripurna paling akhir lah sesamping yang disjelasin sama Fina atau Fahmi tadi udah paling akhir paripurna sebelum dikasih dicek lagi sudah harusnya enggak mungkin terjadi kalau udah gitu dilakuin tapi terlepas berbagai macam hal entah mungkin workloadnya terlalu banyak entah sumber dayanya kurangnya situ banyaklah banyak hal alasan-alasan lain mungkin yang menjadi penghalang juga untuk hal tersebut bisa dilakukan ya itu tadi komentarnya ya jadi di video kali ini kita cuman ingin menyampaikan aja pandangan kita terkait ada berita apotekar itu tadi jadi bukan bermaksud untuk menghakimi ya semuanya Oke terima kasih udah mendengarkan podcast ini sampai habis jangan lupa di like share comment dan subscribe Terima kasih buat teman-teman semua ya 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 sampai jumpa di podcast berikutnya Terima kasih